Nah ini teman-teman WN92, persen kodenya 2, kita continue aja Konten install suksesful ya Kembali lagi bersama saya di channel WNJekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau coba bahas untuk update terbaru di aplikasi Winlator guys ya Nah disini kita akan coba lihat gimana nanti performanya di Poco F6 ya teman-teman ya Kita coba tes Dan disini untuk tutorialnya saran saya teman-teman harus uninstall dulu versi sebelumnya Biar nanti stabil guys ya Oke jadi disini saya akan uninstall terlebih dahulu untuk aplikasi Winlator yang terinstall saat ini di Poco F6 guys Nah disini kita langsung saja uninstall, kita tahan seperti ini ya masuk ke info aplikasi Kemudian kita langsung saja uninstall update, kemudian uninstall aja Gitu ya Nah dia akan langsung hilang dan sekarang disini langsung kita install aplikasi Winlator versi terbarunya Disini kita gunakan yang ini guys Nah 715GLIBC guys ya Yang mau nanti saya sertakan di deskripsi untuk aplikasinya ya seperti biasa Oke dan disini langsung saja kita install, tetap install dan langsung saja kita lihat gimana nanti teman-teman Untuk performa ataupun settingnya Nah dia akan langsung memindai keamanan Xiaomi dan dia langsung di checklist 3 artinya aman disini guys Langsung aja kita buka dan dia izinkan aja teman-teman Nah dia akan langsung installing system file Apakah juga nanti di versi yang 715 ini kita bisa custom winenya atau install winenya terbarunya guys Kita coba lihat ya Biasanya kalau yang GLIBC ini itu bisa ya Seperti yang versi sebelumnya Cuman versi sebelumnya itu beberapa game gak bisa jalan guys ya Oke disini kita coba lihat dulu di bagian sini Nah kemudian disini ada konten Nah kalau sudah ada konten seperti ini berarti dia bisa guys ya Nah ini ada konten nih Ini bisa kita custom untuk winenya Oke jadi disini sebelum kita buat container kita setting dulu disini ya Untuk di bagian setting kita lihat dulu Nah disini ini paling baru 03030 ya Disini kita gak bisa install atau tambahkan untuk box versinya Jadi seperti ini aja Pertama kita gunakan compatibility aja guys ya Seperti ini kalau sudah kita checklist Kemudian kita ke konten ya Nah disini kita langsung saja install konten Oke Nah disini ke deteksi Sorry Malah masuk kesini Nah disini ke deteksi ada winen 9.2 Kita gunakan winen 9.2 yang terbaru guys Nah dia akan langsung proses seperti ini ya Ini sama aja kayak ngedownload gitu guys Ngedownload kemudian nanti dia akan langsung otomatis install Gitu guys ya Nah kita tunggu aja ini sampai nanti berhasil terinstall Jadi memang ada sedikit memakan waktu disini guys ya Nah kemudian juga disini nanti kita bisa install Yang turnip ya driver Yang turnip ya driver kemudian dxpk juga disini kita bisa install Kita lihat dulu di turnip disini paling baru Nah ini installing konten ya Ini yang tadi nih yang wine Oke kita tunggu aja Ya sampai beres Nah ini teman-teman winen 9.2 version code nya 2 kita continue aja Konten install suksesful ya Kalau sudah tinggal oke aja Nah ini sudah terinstall teman-teman Kemudian kita install untuk turnip nya Kita gunakan turnip yang terbaru Ini teman-teman ya Langsung kita download dulu turnip nya Install konten continue Oke jebret Nah jadi nanti tuh Pas setting di konten itu untuk driver turnip Itu dia nanti akan ada guys ya Untuk versi yang 2.5 nya Disini sudah terinstall Oke ya Kemudian disini kita lihat dxpk Nah dxpk kita wajib install yang versi 1.10.3 ini guys Wajib ya Karena direct 11 mendukung disini Kemudian selanjutnya disini Cuman ada yang 0.96 guys disini ya Kemudian apalagi kita lihat Ini box 64 Oke box 64 ternyata disini paling baru Ada di 8 gen 2 Ada 0.31 ya Disini nanti kita tinggal dipilih aja guys Mau yang mana ya Kita install ketiga ini ya Ketiga ini kita install Oke kita continue Oke continue Oke satu lagi Continue dan Oke semuanya sudah terinstall guys Nah jadi untuk box 64 ini Ternyata bisa di install Tetapi dia sama di konten ya Ada beberapa winlator itu Kita bisa install langsung lewat sini ya Nah ini sudah muncul tuh Kita gunakan yang ini dulu aja ya Untuk box 64 versinya Tetap ini kita gunakan compatibility guys Nah Jadi di konten kita ya teman-teman disini Untuk install berbagai macam kebutuhan Yang dibutuhkan pada saat nanti di winlator Untuk game nya Kemudian ada vkd3d Ini gak ada item Memang jarang Karena yang dipakai disini tuh Biasanya di konten tuh Kalau gak Wine Kemudian turnip Dan dxpk Itu sih Kalau vrgl ini Biasanya untuk mediatek ya Tapi gak ada tuh Gak ada kontennya disini guys Oke Dirasa cukup Untuk beberapa Tambahan fitur update Kita langsung saja Menuju ke Gini guys Nah kita buat disini container Kita akan namakan aja Poco F6 ya Nah seperti ini Kemudian disini Untuk screen size nya Kita gunakan default dulu aja Wine nya kita gunakan yang 92 Kemudian disini Untuk turnip nya Kita gunakan yang ini guys Nah ya Yang terbaru pastinya Turnip 255 Di xpk Kita gunakan yang ini Kemudian oke Selanjutnya disini Untuk audio driver nya Kita gunakan Alsa aja Nah ini ya teman-teman tuh Tadi ya Konten-konten yang tadi Sudah masuk disini Oke kemudian kesini Kita lihat Ini untuk nvd geforce nya Kita naikkan aja Versinya Biar nanti game nya Kedeteksi bahwa GPU nya bagus ya Nah ini kita gunakan RTX 70 3070 Memory screen size nya Kita 248 aja Kemudian wincontent Udah seperti ini Native visual c plus 2010 nya Kita windows ya Native windows Jadi nanti kita install Di windows aja Untuk itu ya Visual c nya Kemudian ini Nggak kita apa-apain Teman-teman cukup Advanced Kita lihat Ini kita gunakan Compability dulu Ke bawah Teman-teman Ini kita matikan Seperti ini aja Karena di winlator 715 ini KRIBC ini Dia itu nggak support Game 32 bit Kita gunakan yang 64 bit Ini kita gunakan Agresif Kalau sudah Tinggal checklist aja Dan langsung aja Teman-teman Kita coba Lihat masuk ya Kedalam Tampilan awal Winlator nya Oke langsung aja Cepret Kita lihat Apakah dia Lancar Ataupun masuk Nggak force close Kita lihat guys Kalau masuk Berarti aman ya Disini ya Kita lihat Oke Agak lama Disini guys Disini kita nggak skip Ini bener-bener Dari awal Nah Ternyata dia masuk Teman-teman Kemudian disini Tampilannya Saya tadi Nggak pakai yang dark Ya Nggak pakai yang white Jadi tampilannya Seperti ini Kemudian kita lihat Di start Apakah ada yang baru Untuk program Games Dan ternyata disini Sama aja ya guys Seperti ini Oke Selanjutnya disini Kita tinggal install Aja Untuk visual c Seperti biasa Visual c Wajib di install Supaya game-gamenya Bisa Compatible Nah disini Kita gunakan Yang ini Kedua-duanya Di install aja Open Kita tunggu Kenapa Tadi kita pilih Compatible itu Biar bisa Kita install Konten-konten Seperti ini Di dalam Winlator Karena kalau Kita gunakan Performance Itu biasanya Dia fokus Nanti ke Performa gamingnya Nah gitu guys Ini kita oke Satu lagi Open atau Mau satu-satu Juga silahkan Nanti saya sertakan Juga di deskripsi Teman-teman ya Untuk visual c Di download aja Semua guys Nanti bisa dipilih-pilih ya Oke Kalau udah Ini kita Close aja Nah Baru disini Kita langsung aja Coba tes Untuk gamenya Ada beberapa game Disini yang Mau saya coba tes guys Nanti kita langsung saja Masuk ke dalam Gameplaynya Kalau jalan Kalau gak jalan Berarti gak Gak jalan Nanti kita simpulkan Di akhir Oke Oke guys Disini ternyata Game yang bisa jalan Atau masuk Hanya di Mi Sideguest ya Resident EP5 Gak bisa jalan Masuk Tapi gak bisa main Kemudian Sifu juga masuk Tapi dia gak bisa main Dia nge-lag Parah cuy Seperti itu ya Oke Nah disini Kita coba Lihat ada apa nih Ada tanda Ini teman-teman Oke Kayaknya ini juga Nge-bug Nge-bug Tapi tadi bisa jalan ya Bentar-bentar Kita lihat Nah teman-teman ya Disini bisa masuk Kita coba tadi Ulangi Ini kita new game aja Coba Kita masuk Teman-teman Kita lihat ya Jadi seperti ini ya Teman-teman Untuk tampilannya Ternyata Mi Side Masih bisa jalan Di winlator 7.1.5 GLI BC Terbaru ya Oke Kita coba Lihat Oke Ternyata Ada Lagi Muncul Seperti ini Unity Crash Ya Oke Jadi Oke Jadi kesimpulannya Sama sekali Gak bisa jalan Game Disini Guys Duh Parah ya Padahal Kalau jalan Bagus gitu ya Teman-teman Jadi Sementara ini Yang masih terbaik Itu di winlator 9.0 Ya Winlator 9.0 Masih yang terbaik Untuk di Poco F6 Itu semua bisa jalan Sifu Resident Evil Mi Side Dead Space Kemudian juga Game Apa Deying Light Juga bisa jalan Ini gak jalan guys Malah muncul Seperti Ini Oke Teman-teman Jadi Seperti aja Untuk review Dan tesnya Di winlator Terbaru GLIBC 7.1.5 Oke Semoga ada informasi Yang bermanfaat Dan Sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Kita Uninstall aja Kita gunakan aja Yang winlator Versi 9.0 Intinya Tadi Untuk setting Setting Awalnya Bisa dicoba Aja Di setiap Device Suka Berbeda Siapa tau Di device Teman-teman Di beda HP Itu bisa Lancar Oke Tapi yang jelas Settingannya Tadi di awal Seperti itu Untuk review Winlator Oke Itu aja Dan Sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Oh malah diulang lagi Oke Bye Sampai Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya